KU SEBAGAI PASANGAN HALAL Bab 138 Rama bangkit dari duduknya membawa tas yang juga akan dibawanya ke kampus. Hanifah memilih untuk tidak menunggu suaminya. Ia langsung keluar dan turun ke lantai dua menuju pintu rumah. Tapi, Rama menahan tangannya. Apa? Mas, kenapa? Ada yang tertinggal? Tanya Hanifah. Sarapan dulu? Gak, aku sarapan di kantin saja. Soalnya, ini sudah telat banget. Tenaga kamu banyak terkuras semalam. Kamu harus makan agar bisa menambah. Energi untuk mengerjakan ujian pertama. Tapi, Mas, jangan membantah. Aku lebih baik melihatmu tidak melaksanakan ujian daripada harus sakit. Hanifah tersipu mendengar ucapan penuh perhatian dan kasih sayang yang ia rasakan dari ucapan suaminya tadi. Dia langsung saja menganggupkan kepala dan berjalan ke ruang. Makan bersama suaminya. Makan bersama suaminya. Pelan-pelan makannya, kata Rama, mengingatkan. Hanifah terkekeh. He he. Maaf, Mas, aku buru-buru banget soalnya. Hal yang dilakukan dengan buru-buru itu tidak akan menuai hasil yang baik. Mungkin, kamu akan merasa kenyang dengan makanan itu. Tapi, berkahnya tidak kamu dapatkan karena Allah tidak suka dengan hambanya yang lupa adab dalam makan, karena makanan. Yang tidak dikunyah dengan baik akan membuat sistem pencernaan bekerja dua kali. Nasihat Rama. Astagfirullah. Maaf, Mas, aku lupa tentang hal itu. Aku akan makan pelan. Usai sarapan bersama, mereka langsung bernakat. Benar saja. Di perjalanan ternyata sangatlah ramai. Bahkan, kendaraan yang padat di jalan membuat jalanan menjadi macet. Rama ingin mengambil jalan lain, tapi waktu sudah tidak ada. Sepuluh menit lagi, Hanifah akan. Terlambat masuk kelas. Duh, Mas, gimana ini? Sepuluh menit lagi aku pasti telat. Keluh Hanifah, sangat cemas. Toleransi waktu yang diberikan adalah 15 menit di setiap mata kuliah yang di ujiankan. Kesepakatan itu sudah dibuat ketika rapat. Jadi, kamu masih ada waktu 25 menit lagi, jawab Rama. Hehel iya, sih, Mas. Tapi, gimana kalau dosennya gak ngizinin aku masuk? Setiap dosen, kan, beda-beda. Itu tidak mungkin. Aturan untuk UTS ini sudah ditetapkan bersama. Kalau ada dosen yang tidak mengizinkan kamu untuk masuk sebelum batas toleransi keterlambatan, beritahu. Aku. Oh. Iya. Iya. Pak Dekan. Kan, suamiku. Jadi, mudah saja buat lapor kalau ada yang melanggar aturan, cicit Hanifah. Sepuluh menit berlalu. Astagfirullah. Mas, kita masih jauh, kan? Waktu aku tinggal 15 menit, keluhan Hanifah, mulai merasakan kali dan tangannya dingin karena khawatir. Rama tidak menjawab. Ia lebih fokus untuk mengendarai mobil dengan kecepatan yang lebih tinggi agar Hanifah bisa masuk kelas sebelum batas toleransi waktu. Ini memang salahnya semalam. Tapi, beribadah kepada Allah juga tidaklah salah. Mas, liri Hanifah, deg-degan. Tenang, jawab Rama. Hanifah menganggupkan kepala. Dia berusaha tenang walaupun sulit. Sebab, jika dia tidak mengikuti ujian tengah semester, bisa-bisa dia harus mengulang di mata kuliahnya tersebut. Jika tidak diberikan kesempatan ujian susulan. Ting, Nachwa, Hanifah, kamu di mana? Dosen sudah masuk 5 menit tadi. Shirley, ia, Han, kamu di mana? Pak Ketua juga nyariin kamu karena cuma kamu yang belum hadir di kelas. Nachwa, kalau kamu gak masuk karena sakit atau izin, cepat kasih tahu kita, ya, biar nanti. Aku sampaikan ke Rangga supaya Rangga menyampaikannya ke bu dosen, Shirley. Hmm, iya, Han. Kami gak mau kamu mulang sendirian di mata kuliah ini. Hanifah semakin takut membaca pesan grup dari kedua sahabatnya. Tidak bisa mengetik apapun karena tangannya yang gemetar, Hanifah memutuskan untuk mengambil foto suaminya yang sedang menyetir dan mengirimnya ke grup tersebut. Shirley, ya ampun. Nachwa, lihat ada Prof Tampan. Kamu masih di jalan, ya, Del. Tumben banget telat. Nachwa, ya Allah. Han, hati-hati, ya, di jalan. Iya, kamu kok Tumben telat. Ada apa? Ada kendala di jalan, ya. Hanifah tidak bisa menjawab pertanyaan kedua sahabatnya itu. Sebab, tidak mungkin dia. Jujur kalau alasannya telat adalah karena kegiatannya bersama sang suami semalam. Shirley, hmm, aku tahu, nih, kenapa kamu Daj Prof Ramatelat. Jangan-jangan. Nachwa, jangan-jangan apa, Shirley. Shirley, itu, loh, wah. Masa kamu gak paham, Nachwa, apa? Aku gak paham. Shirley, Hanifah sama Prof Ramah buat. Ya, gitulah intinya. Buat keponakan untuk kalian. Gitu maksudnya. Balas Hanifah, mengirim pesannya ke grup. Shirley, haha. Tuh, Hanifah langsung paham. Ya, ialah, Han, aku gini, gini, paham kali. Kegiatan suami istri. Apalagi, kita mahasiswi kedokteran. Akhirnya, Rama dan Hanifah sampai di kampus. Sisa waktu toleransi untuk Hanifah di ujian. Tama adalah tujuh menit. Hanifah bergegas meraih tangan suaminya dan bersalaman untuk segera keluar dari mobil. Hati-hati, kata Rama. Iya, mas. Doain aku, iya. Assalamualaikum. Iya, sayang. Semoga Allah mempermudah. Waalaikumsalam. Hanifah langsung keluar dari mobil dan berlari kecil ke gedung B lantai 2 nomor 207. Sesampainya di pintu, Hanifah mengatur nafas sebelum membuka pintu ruangan. Karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Ceklek. Pintu ruangan itu Hanifah buka. Semua teman-temannya termasuk dosen menatap ke arah Hanifah. Assalamualaikum, Bu. Salam Hanifah. Dosen perempuan parubaya itu menatap jam di tangannya. Dua menit lagi batas. Toleransi waktu dan setelah itu kita akan ke lab. Kenapa kamu terlambat? Ah, Anu, Bu. Ini tadi macet. Liri Hanifah memberi alasan. Macet. Kenapa teman-teman kamu sudah lebih dulu sampai daripada kamu kalau alasannya memang macet? Itu artinya kamu telat berangkat dari rumah. Hanifah menggigit bibir bawahnya. Dia ingin mencari alasan. Tapi, Hanifah tidak bisa berbohong terlalu banyak. Maaf, Bu. Saya memang terlambat berangkat dari rumah karena telat bangun, Jawan. Hanifah, jujur. Telat bangun. Bisa-bisanya kamu telat bangun di hari ujian. Hanifah menggaruk keningnya yang tidak gatal. Iya, Bu, soalnya semalaman saya begadang. Dosen perempuan itu heran dan langsung berdiri. Loh, ini hari ujian, Hanifah. Seharusnya, kamu bisa mengatur waktu istirahat. Kenapa malah begadang? Apa yang kamu kerjakan? Karena Prof. Rama, Hanifah langsung membekap mulutnya sendiri. Prof. Rama, tanya dosen perempuan itu. Nachwa dan Shirley saling memandang karena mereka langsung paham maksud Hanifah. Mereka juga turut merasakan tegan ketika dosen perempuan itu bertanya untuk memperjelas alasan Hanifah. Sementara, dari kedua mata Hanifah, ia terlihat sangatlah panik. Hem, mamakustnya Prof. Rama. Hanifah tidak melanjutkan ucapannya lagi, sungguh Fis tidak ahli dalam berbohong. Ya Allah, aku harus bilang apa? Masa ia harus bilang Prof. Rama minta jatah dari malam sampai pagi, batin Hanifah? Dalam keadaan tegang seperti ini, Hanifah merasa seluruh ide untuk mengelak terasa. Kosong di kepalanya. Sementara, dosen perempuan itu mengernyit bingung dan berjalan. Mendekati Hanifah. Ada apa dengan Prof. Rama? Kamu membuat masalah pada beliau? Tanya dosen perempuan itu. Ah, gak, bu, jawab Hanifah, gugup. Yang ada dia yang buat masalah sampai aku telat, kan? Dumel Hanifah, di dalam hatinya. Terus apa? Kenapa kamu menyebut Prof. Rama? Mendengar namanya disebut, Rama yang juga mempunyai jadwal pada pukul 8.10 menit di ruang 208 itu seketika menghentikan langkahnya karena Hanifah berdiri di pintu ruang 07. Dia belum masuk sama sekali dengan pintu yang terbuka. Ada apa ini, bu? Tanya Rama kepada dosen perempuan itu. Rata-rata semua mahasiswa kelas A semester 1 menatap ke arah Rama. Alih-alih merasa senang karena suaminya ada di sini, Hanifah justru semakin tegang karena khawatir sang suami malah jujur dengan apa yang membuat Hanifah telat. Ini, Prof, Hanifah telat hari ini. Saya tanya alasannya terlambat, dia menyebut nama Anda. Makanya, saya memperjelas maksudnya. Saya pikir dia ada masalah sama Anda, tutur dos. Perempuan itu, Hanifah, panggil Rama. Degel. Hanifah merasa dadanya tersentak seketika. Perlahan, dia berbalik badan menghadap ke Rama dengan pandangan penuh ketakutan dan jemarinya yang tak henti ia mainkan untuk menetralisir rasa gugupnya. Iya, Prof. Jawab Hanifah. Kamu mengerjakan tugas khusus yang saya berikan itu kemarin malam, ya. Makanya, kamu sampai telat hari ini, kata Rama. Hanifah mengernyit, bingung. Dia tidak tahu tugas apa yang dimaksud oleh Rama karena seingat Hanifah, tidak ada tugas apapun tang diberikan oleh Rama selama ujian tengah semester berlangsung. Hanifah menatap wajah Rama. Rama ternyata memberikan anggukan kecil kepadanya. Membuat Hanifah paham jikalau suaminya itu ternyata membantunya untuk memberikan alasan. Oh, iya, Prof. Saya mengerjakan tugas dari Anda kemarin malam sampai begadang karena sore harinya harus belajar buat persiapan ujian hari ini. Makanya, saya begadang saja buat ngerjain tugas dari Anda supaya cepat selesai dan tidak berpengaruh ke ujian yang berlangsung, jawab Hanifah, pada akhirnya. Dia asisten saya di semester satu. Makanya, ada tugas khusus yang saya berikan, kata Rama, kepada dosen perempuan tadi. Oh, begitu, Prof. Iya, Prof. Sekarang saya paham, jawab dosen perempuan itu. Lain kali, kamu harus memprioritaskan waktu istirahat, ya, supaya ujian kamu tidak terganggu, kata Rama. Padahal yang tidak memprioritaskan waktu istirahat itu. Ucapan Hanifah terpotong. Hanifah, potong Rama, menatap penuh kedua mata Hanifah. F. I. Iya. Prof. Iya. Maksud saya, padahal saya sudah memprioritaskan waktu istirahat, tapi, saya tidak bisa istirahat karena gak tenang kalau tugasnya belum selesai, kata Hanifah. Memperbaiki ucapannya. Sekali lagi, saya minta maaf atas keterlambatan saya ini, Bu, kata Hanifah lagi, kepada dosen perempuan tadi. Terima kasih.